Intro Kadang memang kita harus membuat contoh diantara manusia Sehingga para masyaih itu menghindarkan kita, menjauhkan kita Jangan membuat contoh untuk Allah dengan manusia Kecuali untuk memahamkan saja Anda berharap kepada seseorang Ayah anda Atau siapa saja Contoh Anda mengharap sesuatu memberian dari ayah anda Anda masih sekolah, masih kuliah dan sebagainya Minta uang dan sebagainya Abah anda, ayah anda banyak duitnya Di suatu ketika anda melakukan kesalahan berat di depan orang tua anda Salah Baik Dan anda tahu orang tua anda baik dan dia mudah memaafkan Tapi anda yang punya harapan dari orang tua lalu anda melakukan kesalahan Abah cukup mengandalkan maafnya orang tua anda lalu anda cuek begitu saja Yang tidak mungkin, kalau anda tahu abah anda mudah memaafkan dan anda merasa bersalah Khawatir ke depan hari saya tidak mendapatkan pemberian dari orang tua saya Tidak dicukupi sekolah saya dan sebagainya Anda orang cerdas akan berpikir Aku akan minta maaf Dan kalau anda melihat orang yang tidak minta maaf malah bandel terus anda pun jiji dengan orang itu sedih Contoh Ada anak tahu mentang-mentang tahu bapaknya baik mulai langsung Wah bapak saya kan maha pemaaf Bapak saya kan lapang hati mudah memaafkan Oh iya iya Bapak saya sabar maafkan Makanya lampu tebak ceder Lemari becacar Apa lagi? Televisi jrak Kenapa kau itu? Bapak saya mudah memaafkan Anda saja melihat tidak senang orang yang begini Mentang-mentang bapaknya maafkan langsung Pecai Bapaknya memang malah Tidak marah bapaknya Tapi anda yang melihat Kurang mengajar benar itu orang Nah itu begitu juga bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh Semakin kita kenal Allah maha pengampun Semakin kita merengek kepada Allah untuk diampuni Bukan mengenteng Ini kebalikannya orang tidak faham Allah Tidak kenal Allah Tahu Allah maha pengampun malah kurang mengajar Dia seperti anak kecil tadi itu Mentang-mentang bapaknya mudah maafkan Mencari lemari Kaca Banting ini dan sebagainya Yaduh Anak Anak tidak benar Dan seterusnya Maka kenalilah sifat-sifat Allah Maka semakin engkau mengenali sifat Allah Engkau akan kenal dirimu sebagai seorang hamba Dan saat engkau mengenal dirimu sebagai seorang hamba Dan kenal Allah sebagai ma'bud Anda abad Maka penghambaanmu akan maksimal Terlepas dari surga Atau takun raka Tidak akan Cuma bukan berarti kita tidak boleh minta surga Boleh Kalau orang diberi yang Bukan berarti Kalau sudah diberi sesuatu yang lebih tinggi Tidak boleh di bawahnya Tidak Anda punya rumah gedung megah Bisa sah Boleh Kalau Anda beli rumah kecil Tapi yang hanya punya rumah kecil Tidak bisa beli rumah gede Kan begitu Artinya Yang sudah makamnya tinggi Ibadahnya Tidak mengharap surga Bukan takun raka Tapi bisa saja dia doanya yang Allah berikan kepada aku surga Minta Kenapa? Tahu Allah maha pemberi Tahu Allah maha pemberi Jadi dia minta surga Bahkan minta itu sendiri bagi dia adalah penghambaan Makanya Allah marah kalau Anda tidak minta Kurang hajar Kalau kita Allah Kita nak minta kepada Allah Allah mencintai Minta Allah kepadaku Maka justru di saat kita minta Itu adalah tampak penghambaan kita kepada Allah Jadi beda Dengan ibadah pengen surga Ini bukan Jadi ini makam tinggi Cuman Ini tidak punya Ini Kita tidak Jangan sampai kita ter Tenggelam dalam diskusi saja Ngomong Saya tidak perlu surga Saya penting rita Allah Surga apa sih? Yang penting rita Allah Bohong dia Ini adalah pribadi sekali Tidak perlu diambung Dibimbar sampai gayaan Astagfirullah Saya sudah Tidak ingin surga Yang penting rita Allah Ngapain ngomong-ngomong sama orang Gayanya Ustaz Sufi Dia punya makam sudah wali Kutub Kayaknya begitu Keramatnya di mana-mana Keramat bohong Kalau ngomong Deman orang Masya Allah Astagfirullah Kok ada orang beribadah Mengharap surga Astagfirullah Astagfirullah Padahal dia Sudah tidak faham Blas itu arti Gayanya Ini adalah Ini adalah Ahli tasawuf Dialog Yang suka ngobrol Minum kopi Sampai jam 3 malam Yang tidak tahajudan Itu Makanya hati-hati Diskusi tasawuf itu menarik Akan tapi Diamalkan atau tidak Makanya Sampai kita hanya Ngomong Begini Kita perlu koreksi diri Bahkan Apakah Di saat Kita lakukan Ibadah Tanpa Ibing-ibing Pahala Kita semangat Atau tidak Atau kita sudah Sampai Makom Yang penting Perintah Allah Aku lakukan Bismillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton